Seperti inilah coretan dinding atau mural yang berada di tembok jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada kalimat dengan nuansa sindiran yakni, kami lapar Tuhan. Tak hanya itu, tepat di samping tulisan tersebut juga tertulis, jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Pesan yang dapat ditangkap dari mural tersebut merupakan aksi penghapusan coretan dinding oleh aparat di sejumlah daerah. Menurut pendapat masyarakat, mural berisi kritik kepada pemerintahan Jokowi seharusnya tidak perlu dihapus karena merupakan bentuk kebebasan bertempendapat ataupun berekspresi di negara yang katanya demokrasi. Warga menilai pemerintah justru takut terhadap kritik masyarakat karena buruk dalam mengelola negara. Kalau misalnya disebut mau lampaui batas, batas apa gitu kan yang ditanyakan itu batas apa yang dilampaui. Selama ini kita juga nggak ada masalah dengan mural kan gitu kan. Kalaupun mural itu berisi kritikan kepada pemerintah itu suatu hal yang wajar. Karena mengingat kita kan negara demokrasi gitu kan, menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi gitu. Kalau misalnya itu menjadi sebuah ketakutan bagi pemerintah, perlu dipertanyakan tuh pemerintah lagi sensitif, ada ketakutan atau bagaimana nih. Sebetulnya ajakan untuk para muralis gitu, itu sangat baik ya. Mengingat sebenarnya ada yang viral, bintang gerang, yang didungga ada gambarnya Jokowi. Itu menurut gue ya itu hal yang baik buat mempersatukan para muralis yang di United gitu. Ya menurut saya pemerintah ini kayaknya nih sedugan saya ya, khawatir gitu, dikritik. Pemerintah juga dianggap tebang pilih dalam menghapus mural. Jika mural tersebut tak memiliki izin, sudah sepatutnya pemerintah juga menghapus seluruh coretan dinding termasuk mural yang berbau pujian. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan kebebasan berpendapat kepada siapapun termasuk para pelaku muralisme. Baik Toher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.